Ya pemirsa kita ke informasi selanjutnya, pasangan suami istri yang dikabarkan telah sakit sejak lama langsung dilarikan ke RS UKT dengan bantuan pengurus IWSS Barat dan Karang Taruna Kota setelah melakukan koordinasi dengan RT dan Kelurahan Setempat. Pasangan suami istri yang dikabarkan telah sakit sejak lama langsung dilarikan ke RS UKT dengan bantuan pengurus IWSS Barat dan Karang Taruna Kota setelah melakukan koordinasi dengan RT dan Kelurahan Setempat Senin Siang. Setelah mendapat laporan mengenai pasutri yang telah lama sakit keras, Sekretaris IWSS Barat Yusrianti bersama Ketua Karang Taruna Kota Tarakan Ronian Syah langsung melakukan kunjungan ke rumah warga yang bersangkutan untuk memberikan bantuan. Awalnya kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi pasutri yang dikabarkan memiliki enam orang anak yang masih kecil-kecil. Bahkan beberapa di antaranya telah putus sekolah. Namun karena melihat kondisi istri rojak yang hanya bisa terbaring menahan sakit, akhirnya Ketua Karang Taruna Kota Tarakan bersama Sekretaris IWSS Barat yang datang ke lokasi berinisiatif langsung berkoordinasi dengan RT dan Kelurahan agar pasutri ini segera bisa mendapatkan penanganan medis. Akhirnya dengan bantuan semua pihak, termasuk Ketua RT dan warga setempat, pasutri ini kemudian segera dievakuasi ke RS UKT dengan mobil ambulans. Menurut keterangan dari Ketua RT 23 Kelurahan Karanganyar Pantai, Salahuddin, diketahui bahwa pasangan suami istri rojak dan hasna ini diduga sejak lama menderita sakit. Diduga sang suami menderita sakit paru-paru, sedangkan sang istri hasna diduga menderita diabetes dan ginjal. Keduanya tinggal di Gang Arwana RT 23 Jalan Gajah Madah Kelurahan Karanganyar Pantai. Akibat sakit yang diderita oleh pasutri ini, tiga dari enam anaknya terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya. Selama ini kedua pasutri ini mendapatkan bantuan dari tetangga sekitar dan warga lainnya, serta pengurus masjid yang mengetahui kondisi rojak dan hasna dari media sosial. dan bersimpati terhadap keluarga ini.